Ini ada Seperti ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan Sehat walafian Amin ya robbal alamin Jumpa kembali dengan channel Rina Priyati Saat ini Saya berada di Depan Tulisan Cikemulan Pas Ini ada Taman Sekarang ya Taman ini Kemudian ada bangunan Terus Ini ada benderan Tugu Marlin Tapi sekarang ini sedang di Kasih warna Kayaknya nih Sudah baru Baru warna putih dulu Nanti ada warna-warna yang lain Saya berada di sini Tunggu ke arah sana itu Menuju ke arah Jalan Utama Kemudian ke sana Kemudian ke sana Itu dari arah Atau ke Pantai Batu Hiu Kita mau ke Pantai Pangandara Tuh Tuh di depan ini ada Ticket box ya Menuju ke Pantai Pangandara Sekarang dari sini Kelihatan sekali Pantainya tuh Ombaknya juga Kelihatan Ini pantai Pantai Pamugaran Kita akan menuju Ke arah sana Ke arah Pantai Pangandara Ini sebetulnya Taman Tapi Rumputnya sudah Tinggi Nanti dibersihkan lagi Cantik lagi Kemarin waktu Kemarau ini Gundul Semuanya Gak ada Gak ada Rumput-rumput hijau Seperti ini Cagar alam Pananjung Pangandaran Kelihatan sekali Sekarang kalau hari Biasa Situasinya itu Seperti ini Sepi 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 Pengunjung itu Hanya 1-2 Orang saja Ini kalau hari Sab Sore Pokoknya weekday Weekend Ini Penuhnya Kesini Kalau sekarang Sepi-sepi saja Seperti ini Ini persiapan ya Mulai Hari Hari Jumat Biasanya sudah mulai Berdatangan Nih disini juga Sepi Sekarang mah Kalau piknik Kalau piknik Sudah Pada Bawa ini ya Bawa kursi Ini disini tempat Enak Bawa kursi Bawa meja Nanti Sambil duduk-duduk Tapi teman-teman Juga Kalau ke Pangandaran Itu bisa Sewa Sewa Kursi Yang seperti itu Kursi lipat Itu sekarang Bisa Sewa Ada Tempatnya Sewa Tenda Sewa Kursi Itu bisa Sekarang disini Sudah Lenglang Tidak ada Pohon-pohon Ini sudah pada Tinggi juga Ini Pohon kelapa Jadi Kalau di Pinggir pantai Pohon kelapa Itu Banyaknya Di Ambil Airnya Disadap Disadap Bunga Kelapanya Kemudian Nanti Dijadikan Gula Jadi Gula Kelapa Itu Di sekitar Yang tadi ya Yang ada Pohon kelapa Kerab Yang sebelah Timur Yang Sebelah Timur Itu Kampung Turis Resto Disana Juga Disadap Nih Sekarang Sebentar Lagi Kita Sampai Di Alun-Alun Pak Amrokan Sore Ini Seperti Alhamdulillah Cuacanya Cerah Setelah Kemarin Berapa Hari Gerimis Kalau tidak Gerimis Itu Mendung Sekali Ini juga Sudah Kelihatan Kalau Dari Sebelah Utara Mendung Hitam Hitam Sekali Jadi Mau Berpergian Kadang-kadang Takutnya Hujannya Deras Sekali Itu Itu Buah Itu Buah Ketapa Ada Orang Yang Menguti Buah Ketapa Buah Ketapa Katanya Ini Berhasil Kalau Disini Banyak Buah Ketapa Pada Berjatuhan Seperti ini Teman-teman Sitlat Tidak Sore Ini Hari Kamis Tanggal 25 Januari Tahun 2024 Di sini Ada yang Sedang Olahraga Klub Olahraga Bola Voli Kalau Kesini Banyakannya Ini Daun Pohon Waru Ini Yang Besar Pohon Ketapang Ada Banyak Pohon Ketapang Sekarang Sedang Berbuah Tapi Tapi Di saya Ada Ada Buah Tapi Belum 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 Tua Ini Tempat Parkir Di sebelah Barat Tangan Pangalaman Sanseo Kita Hurus Untuk Ke Pantai Barat Ini Jalan Pantai Barat Di sini Sekarang Ini Masih Jam Berapa Sekitar Jam Empat An Jam Setengah Lima Sore Hari Ini Situasinya Tapi Buat Teman Teman Kalau Yang Ingin Suasananya Tidak Terlalu Ramai Itu Kesini Ya Ke Arah Sini Atau Ke Hari Ini Kalau Disini Ada Sewa Sewa Seluncur Selancar Selancar Disini Ada Ya Berarti Bisa Main Selancar Sama Seperti Di Pantai Batu Karas Surfing Susah Lupa Saya Surfing Itu Di Sekitar Pos Empat Ya Ini Di Depan Tadi Di Depan Hotel Unik Nah Pos Empat Ini Nanti Kita Lihat Di Pinggir Air Didekat Airnya Di pinggir Pantainya Nanti Di arah Sebelah Kanah Ya Sepi Ada Tukang Cuanki Ada Ini Kalau Mau Sewa Ini Hari Biasa Juga Ini Ada Oleh Oleh Juga Ada Ya Kalau Hari Biasa Juga Weekday Juga Ada Ini Pos Tiga Di Orang Sebelah Pos Tiga Juga Hari Ini Sepi Belum Pada Berdatangan Para Pengunjung Biasanya Berdatangannya Itu Hari Jumat Sore Atau Hari Minggu Atau Hari Sabtu Pagi Sabtu Siang Juga Banyak Ya Karena Kalau Sorenya Ya Kalau Mau Nginek Kan Bisa Check-in Sabtu Siang Sampai Hari Minggu Siang Kita Lihat Pantainya Di Sebelah Mana Pak Disini Disini Ayo Kita Disini Sekarang Saya Berada Disini Dissebelah Kiri Saya Ini Pusat Belanja Nanjung Sari Dan Sebelah Kanannya Ini Adalah Kantor Balawista Kita Lihat Area Pantainya Dissebelah Pasir Ada Pasir Ada Pasir Tadi Sebelah Sanan Nanjung Sari Nih Teman-teman Sampai Segini Tuh Pasir Sekarang Sedang Musim Angin Jadi Seperti Ini Situasinya Ini Juga Anginnya Besar Payung Payung Para Pedagang Ditutup Supaya Tidak Teruntuh Ini Bagus Bagus Sekali Hasil Angin Apa Ini Namanya Pasirnya Jadi Beromak-omak Gini Situasi Situasi Sore Ini Di Pantai Barat Pangandang Seperti Seperti ini Ini Sekarang Pohon Warunya Juga Ini Sekarang Menguning Lagi Situasinya Seperti ini Teman-teman Saya berada Di pinggir Air Kita Lanjutkan Untuk Melihat Situasi Di Pantai Ini Di depan Anjung Sari Tuh Cuan Ki Ewa Situasinya Timah Tutup Biasanya Di sini Ramai Kalau Weekend Coba kita Lihat Nanti Di Arah Sebelah Sini Biasanya Di sini Selalu Penuh Suka Penuh Ada Sih Tapi Tidak Terlalu Banyak Ini Pos Satu Kita Lihat Di Sebelah Sini Di Sebelah Ada Ke Cakar Alam Sudah Ada Turis Turis Asing Juga Sini Ada Ada Kijang 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 Atau Monyet Kijang Tuh Tuh Banyak Tuh Tuh Banyak Itu Uncal Nak Rusa Tuh Banyak Kita Kesana Kita Kesana Saya Hello Sama Uncal Sama Rusa Tuh Tapi Ini Emang Gak Ada Tanduk Tanduk Tuh Halo Cantik Cantik Ini Mah Ya Tuh Mulus Mulus Ayo Sehat 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 Ya Ini Berarti Betina Kalau Yang Tanduk Betina Gitu Sampai Kita Di Pantai Timur Bang Anggara Ini Sebelah Ini Sebelah Kiri Ini Rumah Makan Rumah Makan Tuh Ada Sebelah Sara Tuh Yang Main Bana Nabwat Kita Lihat Di Sana Ayo Situasinya Sudah Mulai Mendung Ini Tadi Waktu Siang Pagi Sampai Siang Cerah Bagus Sekali Sekarang Ini Sudah Mulai Redup Terkutup Awan Awan Belabu Yang Ini Juga Nggak Ada Yang Ngarik Jaring Juga Nggak Ada Kita Kita Lihat Ke Seberah Sana Sebelah Sana Pak Tuh Sebelah Sana Kalau Di Pantai Timur Memang Digunakan Buat Permainan Air Ya Itu Ada Yang Mau Ke Sana Ramai Ramai Juga Ada Yang Sedang Sedang Permainan Air Di Sebelah Sana Sebelah Sana Tuh Ombaknya Di Pantai Timur Itu Segini Kalau Sekarang Ini Lebih Bersih Di Sini Lebih Bersih Di Pantai Timur Pangandara Kita Lihat Ke Ara Sini Situasi Sore Ini Di Pantai Timur Pangandaran Tadi Saya Berhentinya Sebelah Sana Kemudian Saya Jalan Kaki Ke Sebelah Sini Karena Disini Ada Yang Permainan Air Disini Tuh Bapak Dari Bapak Bapak Dan Ibu Rombongan Dari Cicalengka Bandung Tadi Juga Saya Sudah Live Streaming Di Pantai Barat Juga Kemudian Di Araw Sini Kita Lanjutkan Untuk Melihat Situasi Ke Araw Sebelah Sana Ada Perahu Tuh Eh Bukan Perahu Ada Kapal Untuk Mengangkap Ikan Sore Ini Semakin Mendung Kita Lihat Situasi Ke Araw Sebelah Taman Sunrise Soalnya Disana Biasa Banyak Yang Dagang Banyak Jajanan Anak Sekali Duduk Duduk Disini Wah Pokoknya Indah Sebelah Kiri Ini Ada Pasar Ikan Atau Ada Hasil Laut Yang Pedagang Hasil Laut Kita Ke Arusan Ayo Maju 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 Pak Situasinya Di pantai Timur Ke Araw Sebelah Sini Duduk Duduk Disini Selalu Pantai Ya Enak Sekali Ya Kalau Di Panter Timur Saya Juga Kalau Mantai Sering Kesini Sambil Jajan Disini Ada Usus Jamur Ada Es Kelamut Sio Mai Ada Cakwe Es Cantur Es Jeruk Sebelah Kiri Es Pisang Ijo Es Cantur Pokoknya Banyak Dan Sebelah Kiri Juga Banyak Sudah Sampai Kita Di Taman Pangandaran Sandra Sudah 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 Berhenti Berhenti Sekarang Matahari Sebelah Barat Ini Bagus Sekalih Tuh Ini Saya Di Depan Tulisan Pangandaran Sandra Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Tunggu Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Salam Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai heim Sampai Sampai Jawahmatullahi